Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Kaprel Sayur Di video kali ini saya akan memberikan Yaitu cara pemasangan Dope yang ada di Drip induk Drip buang Selang buang yang ukuran 3 in Yang dari diesel atau halcon Yang pertama kita Cari paralon Nah paralon ini Kita bikin seperti ring Dipotong Sekitaran 3 cm Atau 5 cm Nah ini dibikin Seperti ring Tinggal hitung Bedenganya ada berapa Kalau bedennya ada 10 atau 30 ya bikin seperti ini 30 Nah ini caranya Dibakar 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 di kompor Dibakar di kompor Kemudian di Langsung di Bengkok Dibakar di Bikin seperti Ini Nah di Didorong aja ke lantai Atau ke Apa gitu lah Benda itu ya Nah nanti biar Bisa menjadi seperti ring Nah seperti ini Nah seperti ini Nah kalau sudah Bikin seperti ini Kemudian kita Siapkan juga Yaitu Plastik balon Nah ini Plastik balon ini ya Untuk menali Mengikat Drip Mengikat Ini Drop Yang ada di Selang Tiga in Nah ini caranya ya Plastik balon Ini ya Plastik balon Nah ini Ini untuk penalian Pengikatan ini Enak Ini ditarik aja Nanti untuk mengikat Nanti akan saya beritahu Disana ya Nah ini caranya Nanti ini Dimasukkan ke dalam Drip Begini ya Nah kemudian Seperti ini Ini dipaskan di Bedengan ya Nah ini nanti dibakar Nah ini dibakar Ini fungsinya Biar Bisa untuk mengikat Biar 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 Karang ke Biar 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 nah seperti ini fungsinya dibakar itu biar ini bisa diikat fungsi dari paralon yang dipikin ring itu lebih biar tidak terkena air biar tidak keluar ini ring seperti ini ini untuk tandokan ini biar kena air begini dia tidak keluar gitu kalau disini kuatkan ini bisa tertendang ini nah ini punya seperti ini terus fungsinya balon tadi seperti ini untuk mengikat nah fungsinya dibakar ini biar ada selah selah untuk mengikat ini nah seperti ini nah seperti ini ya nah ini nanti dipasang drip dari selang ke arah bedengan ya nah ini jadinya ya nah ini seperti ini jadinya nih nah di tali ini yang tadi ya di tali ini ini tali untuk arah sini arah bedenganya ya nah seperti itu nah ini akhirnya enak ini jadi kalau untuk pemupukan sistem kocer yang ada di kolam tidak tidak tersumpat tidak tersumpat seperti ini nah ini lubangnya menggunakan pancing pancing yang diluruskan ini pancing ukuran 5 ya sebesar lidi nah ini nah ini di lubangnya seperti ini nah ini ya didorong ditarik dies nah ini kan ini ada patisnya ditarik dek dengan bolong ya ketarik gitu jadi nggak gampang tersumbat tapi kalau pakai paku yang tidak ada patisnya dia akan menutup kembali nah ini caranya seperti ini ya ini ini dari apa pancing nah ini pancing nanti akan kalau melakukan pemupukan dia tidak akan apa ini tersumbat ini ini akan ditanami tomat ini kalau sudah dilubangi kemudian di biar sampai ini basah semua ya biar basah semua nah ini untuk pengocorannya kan nanti ini ini saatnya pengocorannya nah tadi dilubangi dengan pancing tadi kan ada patisnya biar tidak tersumbat nah ini di lewatkan pupuk ditarik sini kemudian disedot ke sana nah kelahannya seperti gambas ini nah ini sistem pemupukannya kan menggunakan yang lewat kolam tadi ya lewat drip ya tidak tersumbat ini nah ini ini pemupukannya saya lewat drip tidak digendong dengan drigen karena terlalu lama nah ini ini penampakannya gambas ya anggun tapi pengumpukan lewat kocor dengan menggunakan pontskapus ini nah ini yang dilubangi tadi mau menanam tomat ini nah ini ini yang tadi dikat yang dari selang buang dikat ini mulai dopnya nah ini untuk yang ada kebeda dengan ya dikat dua biar tidak lepas dengan menggunakan plastik balon ini nah kemudian dipatok-patok seperti ini ya bar ini tidak maju ke sini kalau maju nanti kan yang ada lubang yang ada bolongannya air nanti akan geser ya nah itu makanya dipakai patok biar tidak tertarik dan dipatok semua ini ini juga seperti ini pemupukan sistem pare juga seperti ini nah ini nah ini paring wah rumputnya sangat lebat nah ini uji coba apa ini tomat ini ya tomat tanam tomat tanam tomat saya mau tanam tomat disitu saya uji coba dulu ini 35 baris ya 35 batang ini uji coba dulu baru saya terus menanam nah oke semoga video saya bermanfaat untuk kawan-kawan subscriber ya yang request kemarin cara melubangi drip ya biar pengocorannya tidak tersumbat yaitu menggunakan pancing yang ada patisnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati